Baik pemirsa kita ke pembangunan atau proyek jalan betonisasi leles patok besi agrabinta sinang barang harus tetap dilanjutkan sampai selesai namun wajib berkualitas. Terkait itu Ketua Dewan Pembina Aplisi Kecamatan Leles Kabupaten Janur, Haji Ndang Mulyadi, SIP menjelaskan hasil kesepakatan musawarah dengan 5 desa yang disaksikan camat agrabinta, camat leles perwakilan dari Kecamatan Sinang Barang serta perwakilan pengusaha dan masyarakat bahwa proyek jalan tangkil agrabinta harus berjalan hingga selesai. Pembangunan jalan tangkil leles agrabinta melintasi 2 jalan wilayah desa Sukasirna, Purabaya, Sukamulya, Pusaka Sari, Sinang Sari, Kecamatan Leles, jalan Kiara Koneng, perbatasan kebun karet masuki wilayah agrabinta dan sinang barang atau jalan patok besi wilayah PMD Jatisari Sinang Barang, 5 desa atau 5 kepala desa dan 3 kecamatan yang dilibatkan karena ruas jalan yang sedang dibangun itu melintasi wilayah tersebut. Ungkap Kepala Desa Sinang Sari, Haji Ndang Mulyadi saat dikonfirmasi di Leles pada Sabtu 8 Juli 2023. Pelaksanaan pembangunan jalan beton dengan pengguna anggaran PUTR PMK Janyur, sementara penyedia jasa PT Arta Cipta Nusantara dengan konsultan pengawas PT Data Engineering Konsultan, harus selesai sesuai ketentuan kontrak panjang 16 km, lebar 5 m, dan ketebalan 20 cm. Proyek atau paket peningkatan jalan berlokasi melintasi batas kecematan Leles Agrabinta Sinang Barang dengan resid atau nilai kontrak Rp26.673.615.222,74 rupiah. Sumber anggaran DAU pinjaman daerah 2023 selama 30 hari kalender yang dilaksanakan oleh pemberong. Hasil kesepakatan musawarah perencanaan jalan tangki Leles Patuk Besi di Aula Kantor Kejamatan Leles pada serasa 20 Juni lalu, digelar oleh pihak dinas PUTR, diikuti konsultan 5 PMDs toko pengusaha, kemudian pemuda dan orsos dengan menghasilkan 4 poin. Pertama, semua masyarakat sangat mendukung kepada pemerintah Kabupaten Cianjur, khusus Bapak Kabupaten Cianjur dengan adanya pembangunan tersebut, yang kedua, usulan dari kepala desa yang hadir pada musawarah, diharapkan untuk polume lebar 5 meter sampai batas leles dengan patok besi, yang ketiga, material yang digunakan sesuai spek yang terbaik, keempat, pembangunan untuk cor jalan beton agar segera dilaksanakan dengan waktu yang ditentukan, lagi pula masyarakat sangat menunggu sekali dengan pembangunan tersebut. Jadi, para kepala desa, warga masyarakat, dan semua elemen tentu di kecematan leles berharap bahwa pembangunan jalan ini harus selesai dengan baik, berkualitas, bahan pasir, batu, dan sebagainya harus berkualitas, sehingga berdampak baik pula terhadap kualitas. Demikian informasi yang sempat saya konfirmasi, Bapak Desa mengingat dia terlibat dalam musawarah dan pembangunan melimitasi ruas jalan desa Sinang Sari salah satunya. Dari pihak PUTR, mungkin apapun hasilnya dari sempat hati, saya siap melaksanakan supaya perjalanan melancat, tidak ada masalah. Itu pelafon anggaran berapa? Pelafon anggaran tetap sekitar 26 miliar lebih, 27 ya. Sampai selesai itu? Sampai selesai itu tanggal 27 Desember. Optimis Pak? Insya Allah, sekarang mau dikejar gitu, karena baru sekarang ketemu. Terima kasih Pak Rodi, dan semua Assalamualaikum. Assalamualaikum.